Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Adib Raibno Nomor NIM 2023 03 10 1070 Dari tingkat 1C Nah pada masa pandemi corona ini mungkin masih banyak orang yang menghiraukan tentang pentingnya cuci tangan Nah disini saya akan mempromosikan tentang pentingnya cuci tangan Bagi pada saat musim corona ini maupun di rumah, di lingkuan sekolah maupun di masyarakat Nah saya akan melakukan komunikasi kepada tetangga saya di rumah Yuk simak videonya Sekarang kan musimnya corona, di mana-mana ada corona Di TV pemberitaannya corona, di majalah ada corona, di radio corona, semuanya corona Bahkan di masyarakat sekarang semuanya membicarakan tentang corona Nah bu, kita sebagai masyarakat yang baik kita harus mematuhi protokol kesehatan Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ibu Yaitu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat Salah satunya adalah cuci tangan Kita harus cuci tangan, ibu tau gak kenapa kita harus cuci tangan? Biar bersih Nah benar ibu, tapi selain bersih, cuci tangan itu gunanya kan tangan ini sebagai sumber penyakit ibu Jadi kuman-kuman itu banyak yang menempel dari tangan Nah misalnya kita dari luar, kita mengadang hidung itu sangat banyak ya ibu Kuman itu ditularkan melalui tangan ibu Pada saat makan, jika kita tidak cuci tangan Virus itu akan masuk ke dalam tubuh kita Dengan cepat ke dalam tubuh Tangan kata terlihat bersih Ini terlihat bersih kan ibu? Tapi belum tentu ini tidak ada kemanya Ini pasti banyak kemanya Karena saya bisa memegang pot, memegang apa yang kebaran di sekitar kita Jadi kita harus sering cuci tangan Kapan kita, saat yang tepat untuk kita cuci tangan? Sebelum makan dan sesudah makan Nah betul ibu, tapi masih banyak tindakan-tindakan yang kita harus Seperti memegang pot, kita harus cuci tangan Memegang hidung, bersih, batuk, kita harus cuci tangan ibu Karena kuman itu sangat mudah lagi melalui tangan Kemudian saat ibu mempersiapkan makanan di dapur Itu sebelumnya harus cuci tangan Saatnya harus cuci tangan Sudah masak harus cuci tangan Kemudian habis memegang sapu Ibu kan biasanya memegang sapu itu harus cuci tangan Memegang peralatan rumah tangga juga cuci tangan Nah kemudian selama dan setelah ibu batuk bersin Itu juga cuci tangan ibu Terima kasih telah menonton! No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Penting ya kita harus cuci tangan pada musim pandemi corona ini Terima kasih sudah menonton video saya Saya Agiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!